oke kita lanjutkan untuk menampilkan semua data di tabel pada database dan disini saya langsung masuk ke localhost dan disini oke saya langsung masuk ke sini dan database dan disini ada beberapa error karena di index saya tidak mempunyai koneksi dengan database saya pergi ke sini dan aktif di index dan di index saya memberikan hal yang sama disini saya memberikan ini saya copy lalu di index saya memberikan base semacam itu dan jika saya simpan lalu saya reload lagi disini saya sudah tersambung dengan database dan tidak ada error lagi sekarang saya menamakan memberikan input baru mungkin dan password mungkin sama dan simpan jika kita lihat disini saya sudah menambahkan beberapa informasi dan disini saya mau menambahkan lagi mungkin dan 1,2,3,4 lalu sama dan sekarang saya sudah mempunyai beberapa data di database ada 5 database bagaimana saya bisa menampilkan semua data ini dan saya kembali ke kontak dan saya masuk di isi database dan disini jika kita ingin menampilkan semua data saya hapus disini oke gak usah dihapus gak apa-apa dan disini saya memberikan satu fungsi lagi yaitu while dan memberikan kurung semacam ini lalu di terakhir saya memberikan kurung penutup lalu tanda awal fungsi dan disini saya memberikan penutupan fungsi dan sekarang jika saya menambahkan semacam ini while oke saya memberikan dolar ini saya copy dan paste disini lalu sama dengan saya memberikan ini dan jika saya simpan sekarang saya pergi ke sini bukan di isi database dan jika saya reload oke karena disini ada where maka dia tidak akan ditampilkan semuanya masih tetap disini karena ada aktif di where dia akan menampilkan data yang berada di nomor 2 jika fungsi where disini saya hapus dan saya klik save lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mempunyai album asa studio dan semacam ini dan jika saya pisah dengan mungkin break dan jika saya simpan sekarang lalu saya pergi ke sini lagi dan reload maka saya sudah mempunyai satu kosong karena memang tidak ada dan dua album tiga empat lima saya punya lima data yang ditampilkan disini dan saya bisa menambahkan lagi mungkin disini saya copy lalu saya paste disini dan saya memberikan titik lagi lalu disini pass password dan disini saya memberikan tanda semacam ini dan titik lagi lalu saya memberikan ini dan jika sekarang saya simpan saya bisa menampilkan semua data yang berada di database yaitu nama dan password nama dan password nama dan password semua dan setiap kali kita tambahkan umpamanya saya menambahkan satu lagi mungkin ini dan satu dua tiga empat tambah data baru dan jika saya reload maka disini anda perhatikan saya akan mendapatkan data baru satu semacam ini dan jika saya tambahkan lagi oke mungkin semacam ini dan password tambahkan data baru dan jika saya reload disini maka saya sudah mempunyai data baru lagi dan akan selalu seperti itu jika seseorang menambahkan data baru dan kita memberikan fungsi untuk menampilkan data maka di tampilan akan selalu ditambahkan dan akan terus ditambahkan oke sekian tutorial tentang menampilkan isi database dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati